Perjuang secara konstitusional, walaupun kami digebuk, dihujat, diancem, dibubarkan, enggak, enggak, kami enggak pusing. Malam ini Front Pembela Islam yang disingkat FVI dibubarkan, enggak, saya enggak pening. Besok saya bikin lagi yang baru, Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FVI, ketuanya dia-dia juga, saudara. Enggak, dibubarkan lagi Front Persaudaraan Islam, bentuk lagi Front Perjuangan Islam. Bentuk lagi Front Pejuang Islam, bentuk lagi Front Pecinta Islam. Banyak jalan menuju Mekah, saudara. Jadi enggak, kami enggak pusing dengan itu semua. Yang penting adalah bagaimana kita mencari rita Allah. Yuk kita berjuang ikhlaskan niat, dan bulatkan tekat. Semoga Allah memberkati kita. Saya sampaikan sedemikian rupa. Akhirnya kalimat ini saya tutup dengan informasi sedikit tentang Ahok. Ini kira-kira sudah atau terus? Tentang Ahok nanti saja lah. Apesok aja ditolong Agung, Habib. Apesubu. Saya hanya ingin menyampaikan, penolakan kami terhadap Ahok jadi pemimpin di Jakarta, berdasarkan hukum agama dan berdasarkan hukum negara. Hukum agamanya jelas. Umat Islam tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, saudara. Saya tidak perlu bahas lagi itu. Itu harga mati yang tidak bisa ditawar. Apalagi, saudara Ahok melakukan pelanggaran konstitusi. Jadi jangan anda pikir, FVI di Jakarta tidak mengerti konstitusi, saudara. Konstitusi mana yang dilanggar, saudara. Saudara, ketika Pak Jokowi mengambil cuti untuk pilpres di bulan Juli tahun 2014, ketika itu Ahok menjadi PLT Gubernur, pelaksana tugas Gubernur. Di saat itulah Ahok membuat SK nomor 67 tahun 2014, saudara. Bunyi SK-nya, menjual hewan kurban tidak boleh di tempat-tempat umum. Yang kedua, Menyembeli hewan kurban tidak boleh di halaman masjid, di halaman sekolah, di halaman kantor pemerintah, atau di fasilitas umum lainnya. Yang ketiga, ada tuntunan. Bagi mereka yang ingin motong hewan kurban, silakan beli di RPH pejagalan di Cakung, potong saja di sana. Saudara, Anda perlu tahu bahwa dalam Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 29 ayat 2, setiap warga negara dijamin, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kurban itu ibadahnya umat Islam. Kurban itu syariatnya umat Islam. Dilindungi oleh undang-undang dasar, untuk dilaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Sudah ratusan tahun umat Islam punya keyakinan, untuk menyembeli hewan kurban, setelah mereka melaksanakan sholat id. Karena mencontoh nabinya, nabi sholat idul adha di lapangan terbuka, setelah sholat nabi sembeli, hewan kurbannya di lapangan terbuka, di tempat umum, ini bagian agama, ini bagian ibadah, ini bagian siar Islam, yang dilindungi oleh undang-undang dasar 1945. Kalau Ahok membuat peraturan semacam itu, berarti SK-nya bertentangan dengan konstitusi, saudara. Kami sudah sampaikan ke DPRD, Ahok sudah melanggar konstitusi, kenapa kau tidak menggunakan hak interpelasi? Harus diseret, harus ditanyakan, kenapa kau langgar itu konstitusi? Tidak sampai di situ, saudara. Ahok menggusur dua meskit tua di Jakarta. Satu di Taman Ismail Marzuki, satu lagi di Jati Negara. Tidak ada ganti badal wakaf sampai saat ini, saudara. Digusur. Ribuan umat Islam yang sholat jumat di sana, setiap jumatnya belum lima waktunya, saudara. Lah kok dibiarkan? Lah kan meskit ini kan urusan agama, ini urusan siar, saudara. Yang dilindungi oleh ideologi kita, ketuhanan yang maha esa. Ahok melanggar konstitusi, melanggar landasan ideologi Indonesia Pancasila, dan melanggar landasan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Tidak sampai di situ, saudara. Begitu Ahok mengambil jabatan tersebut, saudara, seluruh bantuan buat masjid, buat maglis takrim, buat madrasa, dihapus. Sebelum ini semua madrasa di Jakarta dapat, saudara. Bantuan resmi dari pemerintah daerah, dihapus. Tidak sampai di situ, saudara. Jamaah Haji Jakarta, saudara, setiap tahun dapat jatah makan dari APBD DKI. Sudah puluhan tahun. Jadi Jamaah Haji Jakarta, khusus diberikan makan setiap hari di Mekah, di Madinah. Sampai usai ibadah haji. Baru tahun ini dihapuskan oleh Ahok, saudara. Artinya, saudara di sini, kalau bicara hukum agama, memang dia bukan muslim. Kalau bicara konstitusi, sudah dilanggar. Kalau kita bicara, kearifan lokal. Dia langgar kearifan masyarakat betawi, saudara. Korban itu bukan hanya sekedar siar ibadah. Itu sudah menjadi tradisional. Daripada masyarakat betawi, selama berabad-abad, saudara. Tidak sampai di situ, saudara. Jadi Anda perlu tahu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok. Undang-Undang nomor 32 tahun 2000, saudara. Undang-Undang nomor 32 tahun 2014, saudara. Di sana disebutkan, gubernur dan wakil gubernur, wajib menjaga stabilitas politik, yang mencakup keamanan dan kenyamanan warganya. Serta wajib menjunjung tinggi norma-norma agama, dan nilai-nilai budaya. Ini ada dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. Nah sekarang Ahok, begitu dia keluarkan SK, masuk Hari Raja Kurban, pedagang tenabang menjual hewan kurban, Satpol PP turun, karena ikut putusan Ahok, saudara, yang mengeluarkan SK gubernur. Akhirnya apa yang terjadi? Bentruk, yang menulang korban. Sudara, bentruk antara pedagang hewan kurban, dengan Satpol PP. Artinya, Ahok, sudah melanggar Undang-Undang nomor 32 tahun 2014, yang semestinya bisa menjamin keamanan, kenyamanan, justru, memicu konflik. Tidak sampai di situ. Biasa sumbar bicara di televisi, saya melokalisasi perjudian dan pelacuran. Prostitusi. Alasannya, daripada di mana-mana ada tempat perjudian, tempat prostitusi, mendingan saya lokalisasi di satu tempat. NU menolak. Muhammadiyah menolak. FVI juga menolak. Apa kata Ahok di TV? Sudahlah. Itu NU Muhammadiyah, FVI, tidak usah pakai menentang, jangan munafik, kan terima juga setoran. Kurang ajar ini manusia, Sudara. Sudah kafir, mau jadi gubernur di Jakarta, menghina ormas Islam. Ormas Islam yang menentang lokalisasi prostitusi, dia bilang ormas munafik. Ini yang kami tidak bisa biarkan, Sudara. Nah, karena itu, berdasarkan itu tadi, kami datang ke DPRD, kami sampaikan, dan kami konsultasi kepada DPRD, coba ajarkan kami, bagaimana melengsarkan Ahok secara konstitusional. Kami ini berjuang konstitusional. Kalau kami tidak konstitusional, gampang, Sudara. Saya kerahkan 10 ribu Laskar, serbu kantor balai kota, kami bakar, selesai. Itu namanya inkonstitusional, anarkis, Sudara. Bukan itu yang kami kerjakan. Sudah 2 bulan kami demo di DPRD, tidak pernah ada ribut. Kami datang, kami dialog. DPRD memberikan jalan konstitusional. Oh, kata DPRD, kalau memang penolakan itu sudah makin meluas, dari masyarakat Jakarta, maka kami bisa menggunakan hak interpelasi. Dan kalau jawaban Ahok tidak memuaskan, kami akan gunakan hak angket. Kami akan tanya masyarakat Jakarta dengan angket. Setujukah Ahok itu dalam syerekat? Dan kalau masyarakat Jakarta, lebih dari 1 juta orang sudah setuju, kami bisa ajukan ke Kementerian Dalam Negeri, untuk pemberhentian Ahok. Itu yang mereka sampaikan ke kita. Besoknya kami datang ke Kementerian Dalam Negeri. Kami tanya, betul gak yang diterangkan oleh DPRD? Kami ikuti dalam konstitusi. Apa kata Kementerian Dalam Negeri? Betul. Kalau memang DPRD sudah menyurati kami, tentang keberatan masyarakat Jakarta terhadap Ahok, kami akan minta fatwa Mahkamah Agung. Untuk pemberhentian Ahok. Dan kalau kami sudah kirim ke Mahkamah Agung, hanya menunggu waktu 14 hari, Mahkamah Agung sudah harus jawab. Begitu disetujui, finish, selesai Ahok. Artinya, jalan konstitusional itu ada. Kami ingin melengsarkan Ahok, bukan lagi mimpi, bukan lagi menghayal. Kami sedang berjuang, secara konstitusional. Nah, tapi ada pihak-pihak yang gak suka, marah. Karena kami ingin melengsarkan Ahok, marah. Akhirnya, mereka mencoba cari cara, bagaimana isu yang diangkat FVI ini berubah. Jadi isu pelengsaran Ahok, menjadi isu FVI anarkis, Sudara. caranya, pancing saja FVI. Bagaimana cara mancingnya? Mari kita lihat, Sudara. Anak-anak kami pada tanggal 3 Oktober 2014, hari Jumat, usai solat Jumat, mereka berangkat dari markas FVI, dikawal oleh polisi. Ada patwal di depan, ada banyak motor-motor trail polisi yang mengawal. Surat yang kami kirim ke Polda Metro Jaya, kami akan demo, di depan balai kota, kantornya Ahok. Tapi memang, untuk menuju ke sana, harus lewat kebun siri, karena satu arah. Kalau lewat kebun siri, pasti lewati gedung DPRD, Sudara. Kami gak mau demo di DPRD, udah selesai. Kami udah datang ke DPRD, DPRD udah terima kami dengan baik, kami sudah dialog, bahkan mereka berganggi, untuk memproses tuntutan kami, Sudara. Selesai. Gak ada alasan kami mengamuk ke DPRD, Sudara. Dengan DPRD, kita sudah selesai. Sudah dialog, hangat, kita diberikan jalan, mereka terima, Sudara, dengan luar biasa. Bahkan, sebagian besar anggota DPRD, mendukung untuk pelengseran Ahok. Udah gak ada masalah, Sudara. Maka itu, kami gak mau demo lagi ke DPRD. Kami ingin demo ke Balai Kota. Begitu kami berangkat, anak-anak kami, Sudara, dikawal oleh polisi, sampai depan gedung DPRD, patwalnya berhenti. Motor-motor trail polisinya berhenti. Begitu berhenti, ada petugas yang menghampiri, mengatakan, sudahlah, demonya di sini saja. Korlap bilang, gak bisa, kita izinnya di Balai Kota. Enggak, di sini saja sama. Kemudian, naskar yang naik motor, coba kalian pinggir, parkir aja di sini. Silahkan orasi. Ini sudah melanggar SOP. Polisi gak boleh langgar SOP, Sudara. Kalau izinnya di Balai Kota, gak boleh mereka berhentikan di DPRD. Rombongan kami gak bisa jalan, karena ditutup oleh patwal. Nah, jadi polisi mesti jujur, siapa yang nyuruh kami berhenti di sana, Sudara. Itu satu. Kedua, begitu berhenti orasi dimulai, ada yang lebih menarik lagi. Pintu gerbang DPRD dibuka oleh polisi, Sudara. Ini melanggar SOP. Saya 15 tahun pengalaman demo. Kalau saya sudah demo di lapangan, gedung yang kami tuju, belum saya sampai, pintu gerbang sudah ditutup sama polisi, Sudara. Nah, kemudian, ada lapisan satu lapis, polisi menjaga. Kalau yang demonya lebih banyak, dua lapis. Kalau yang demonya lebih banyak lagi, ditambah dengan pagar kawat, Sudara. Itu SOP. Standar operasional pengamanan itu, Sudara. Prosedur. Gak boleh dilanggar. Nah, ini kenapa kau dibuka? Sudah gitu polisinya duduk di taman 30 meter, di dalam pagar, Sudara. Ada apa? Kalau bahasa saya, ini perangkap tikus, Sudara. Kami dulu, 10 tahun yang lalu, pernah mengalami hal seperti ini. Ini perangkap tikus. Andai kata ketika itu saya ada di lapangan, saya akan tarik semua pasukan, Sudara. Ini perangkap tikus. Supaya Laskar masuk, gebuk. Dan akhirnya itu yang terjadi, Sudara. Ada lagi yang ketiga yang menarik. Di posisi lapangan terjadi keributan antara FVI dengan polisi, seluruh CCTV, merek milik DPRD, mati, Sudara. Di dalam gak ada yang mati, di luar mati semuanya. Kenapa? Ada sabotase, ada gerakan, supaya gak kelihatan siapa yang limpuk pertama, Sudara. Kalau CCTV itu ada, kelihatan jelas. Oh, disini nimpuk, disana nimpuk, tinggal diambil filmnya, Sudara. Dari sini jam berapa, menit keberapa, detik keberapa nimpuknya. Dari sana, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa nimpuknya. Dari situ, akan terlihat siapa yang memulai menimpuk, Sudara. CCTV hilang. Ada apa? Nah, makanya kemarin kami ke DPRD, kami minta bentuk pansus. Kami tidak ingin nuduh polisi, tapi bentuk pansus, tolong diperiksa. Kalau FVI DKI Jakarta yang salah, saya bekukan FVI Jakarta. Tapi kalau Polda yang salah, standar operasionalnya, Kepolda harus dicopot dari jabatannya. Dan saya minta DPRD umumkan ke publik, karena FVI sudah dirugikan. Berita-berita yang menyudutkan, tanpa mengetahui hakikatnya. Dan permintaan kami dikabulkan oleh DPRD. DPRD sudah membentuk pansus, dan saat ini pansus sedang bekerja, Sudara. Jadi yang kami upayakan konstitusional. Saya sudah ingatkan Kapolda dan Kapolri, jangan mancing-mancing kami inkonstitusional. Kalau Anda pancing terus, besok balai kota kami bakar betulan. Nah, kita tidak mau ngebakar. Kalau dituduh ngebakar, ngebakar, ya besok kita bakar betulan. Jangan, kami tidak mau anarkis, kami tidak mau inkonstitusional. Kami tuntut langsarkan Ahok, dengan cara-cara konstitusional. Maka itu hargai langkah kami, hormati langkah kami, jangan coba-coba memancing-mancing kami. Maka itu saya minta kemarin kepada DPRD, tolong diperiksa, apakah sikap polisi sedemikian rupa pada tanggal 3 Oktober, itu merupakan pesanan Ahok, supaya pendemo tidak sampai ke kantornya. Cukup dibuat ribut saja di DPRD. Atau ini pesanan siapa? Partai politik yang mana yang memesankan ini? Kami minta DPRD untuk meneliti itu semua, saudara. Nah ini sengaja saya sampaikan, bahwa artinya, bahwa kami ketika itu, saudara, mencoba dengan cara konstitusional. Tapi begitulah, Laskar, kelemahan Laskar FVI, kalau dipancing, kailnya ditelen, sama yang mancing-mancingnya. Ini kelemahannya nih. Kan mustinya kalau dipancing, jangan terpancing. Enggak, kalau dipancing, dia teleng, saudara. Nah akhirnya mudah terjebak. Nah inilah yang terjadi. Tapi enggak apa-apa. Enggak. Oh, FVI Laskarnya ada 20 orang ditangkep. Enggak, enggak apa-apa. Kami enggak pening dengan 20 orang. Stok masih banyak. Artinya kalau besok masih kurang, mau ditangkep, stok masih banyak. Kami enggak bakal berhenti. Kami akan berjuang secara konstitusional untuk melengsirkan Ahok dari gabatan, wakil gubernur, apalagi dari gabatan gubernur. Tolong didoakan. Mudah-mudahan upaya ini diberkahi oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Bimu'jizatil fatihah wa syarafiah wa karamatihah Bimu'jizatil fatihah, Alhamdulillah. Nah akhirnya itulah soal Ahok Hanya sedikit saja saya sampaikan Artinya kami tetap berjuang secara konstitusional Walaupun kami digebuk, dihujat Diancam, dibubarkan Enggak, kami enggak pusing Malam ini Front Pembela Islam yang singkat FVI dibubarkan Enggak, saya enggak pening Besok saya bikin lagi yang baru Front Persaudaraan Islam Singkatannya sama FVI, ketuanya dia-dia juga Enggak, dibubarkan lagi Front Persaudaraan Islam, bentuk lagi Front Perjuangan Islam Bentuk lagi Front Perjuang Islam Bentuk lagi Front Pekinta Islam Banyak jalan menuju Mecca Jadi enggak, kami enggak pusing dengan itu semua Yang penting adalah Bagaimana kita mencari rita Allah Yuk kita berjuang ikhlaskan niat Dan bulatkan tekat Semoga Allah memberkahi kita semua Itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua Dan saya mohon maaf atas segala Kekurangan, kehilafan dan kesalahannya Akhirnya Hadaniya Allah wa'iyakum ila siratikil mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh